By the way, ketika menggali pasir di sekitar terumbu karang, kepiting kotak seringkali berhadapan dengan ikan yang teritorial ini. Ikan ini lumayan agresif dan akan mengusir makhluk apapun yang meningkati sarang mereka. Ini adalah Jowfish atau ikan rahang dari famili Opistonathidae. Opistonathidae atau Jowfish atau ikan rahang adalah famili ikan yang berada dalam Ordo Perseiforms, Subordo Percoidae. Famili ini beranggotakan sekitar 80 spesies. Mereka sering ditemukan menghuni wilayah hangat di samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Habitat mereka mulai dari perairan dangkal hingga kedalaman beberapa ratus meter. Taksonomi kelompok ikan ini cukup rumit dan mencakup beberapa spesies yang tumpang tindih dengan famili ikan lain. Secara fisik, Jowfish mirip dengan Blenny. Sebagian besar berukuran kecil, yakni sekitar 10 cm dengan bentuk tubuh yang memanjang. Spesies terbesar adalah Jowfish Raksasa yang panjangnya mencapai sekitar 50 cm. Secara anatomi, kepala, mulut, dan mata mereka berukuran lebih besar dibanding bagian tubuh lainnya. Sebagian besar Jowfish memiliki sirip punggung tunggal yang panjang yang ditopang oleh 9-12 duri, serta sirip ekor bulat atau bulat meruncing. Jowfish biasanya tinggal di lubang yang mereka gali di substrat berpasir. Mereka menggali pasir dengan mulutnya dan melepehkannya ke tempat lain. Dengan sabar mereka melakukan ini dan pada akhirnya menciptakan lubang yang cukup untuk tubuhnya. Mereka menggunakan lubang ini sebagai sarang dan tempat berlindung. Para peneliti menduga, mereka tidak membuat lubang pada sembarang pasir. Mereka akan mencari lokasi dengan lalu lintas makanan yang baik, sehingga mereka tidak perlu keluar terlalu jauh dari lubang untuk mencari makan. Mereka akan memakan plankton atau organisme kecil yang lewat di atas atau di sekitar lubang. Ketika merasakan tanda-tanda bahaya, mereka akan melesat masuk ke dalam lubang. Oleh karena itu, mereka bersifat teritorial dan sangat menjaga area di sekitar lubang. Jika kamu bertanya kenapa mereka dinamakan Jowfish atau ikan rahang, saya perlu menunjukkan ini dan ini. Ini adalah alasan mengapa mereka dinamakan Jowfish atau ikan rahang. Rahang mereka multifungsi, dapat digunakan menggali lubang, dan dapat digunakan sebagai ruang inkubasi telur. Jowfish jantan menggunakan mulutnya yang besar untuk membuat telur yang terbuahi hingga mereka menetas. Perilaku ini disebut mouth brooding. Setelah terbuahi, pejantan akan menciduk telur dengan mulut mereka dan menempatkannya di sana selama 7 hingga 10 hari. Satu spesies yang dipelajari, yaitu Opistonatus aurifrons, mampu menampung sekitar 300 sampai 800 butir telur dalam mulut mereka. Burayak atau ikan yang baru menetas, akan tetap berada di dalam mulut induk jantan sebagai perlindungan dari predator. Dan setelah cukup kuat, sekitar usia 15 hari, pejantan akan melepaskan anak-anaknya yang akan segera melarikan diri ke pasir. Satu tahun kemudian, Jowfish muda mencapai kematangan seksual dan akan mengulang siklus hidupnya.